selamat menikmati Bogor tidak perlu charge lagi di RS area karena ini mobil mau dibawa ke Bogor langsung, yuk kita lihat langsung ke mobilnya ya oke kata-kata kita lagi mau ngecas ya, ini tadi 68% kondisinya, kita sekarang mau ke SPKLU-nya Pertamina ini ya, buat ngeisi bukan ngeisi bensin ya ngeisi listrik jadi kita mau ngeisi listrik oke, sambil itu kita dengerin mobil aja kamu sempit gak? kamu kayaknya udah sempit banget disitu enggak kok pak udah sempit banget, itu kaki udah nempel tinggal tes aja udah, udah apa nih? udah nih udah bass kecilnya lumayan berasa bass kecil tapi lumayan bass treble-nya bisa ditambah tenornya masukin ya tambahin naikin lagi tambahin dong oke oke, itu jadi Pertaminanya mudah-mudahan kosong jadi kita gak usah nunggu lagi wah, ada uling ada uling juga disitu aku kira sen, tolong keluarin itunya deh cone-nya papa mau ngisi oke guys, kita sudah sampai charging station-nya Pertamina ya jadi itu ada uling Eri V juga lagi ngecas ya jadi kita bisa bareng ngecas kiri-kanan ini tinggal parkir aja nanti dipanggilin ya petugasnya kita akan ngecas disini oh yah, sip Terima kasih telah menonton Kita sudah sampai di SPKLU Pertamina Sekarang kita nanti mau ngecas Tadi posisinya 68% Mudah-mudahan ngecasnya gak lama Karena kita sambil nunggu Sambil ngecas juga Saya rasa sih gak sampai 1 jam Udah beres Nanti kita juga lihat juga biayanya berapa Sekitar 30% Untuk biaya pengecasan Oke guys Jadi di SPKLU ini Charging port nya cuma 1 Yang bisa dipakai buat uling Jadi Untuk sekarang kendalanya seperti ini Jadi kalau misalnya kita mau nunggu ngecharge Di kita buru-buru juga Kita harus nunggu slot nya Karena yang tadi itu baru ngecas 2 KWH Dia total maunya 6 KWH Jadi masih ada 4 KWH lagi pengisian Dan tadi aja 2 KWH itu udah hampir 1 jam ya Jadi mungkin masih 1 jam lagi 2 jam, hampir 2 jam lah Untuk pengisian full Baru 6 KWH ya Jadi ya kendala untuk sekarang Saat ini ya mungkin di Charging station ya Masih terbatas ya Jadi kita gak bisa Gak bisa Dapat posisi untuk ngecharge Jika kita saat ini lagi ingin Buru-buru ya Nah sekarang kita mau ke Shell Coba katanya ada Shell di Antasari Yang punya juga Charging station Jadi nanti kita mau ngecharge disana juga Kita lihat bener-bener ada Disini gak ada Ini gak ada sih Hmm? Ini gak ada kan? Iya gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Antasari yang mana? Antasari saya takutnya tutup Antasari kan merenovasi Iya renovasi Antasari Tutup dong jang-jang Atau kita mau ke itu Yang Yang apa Walling Center Sebenarnya kan renovasi Seatbel Masih tentu aja Belong-belong Basnya kurangin lagi Nanti disitu Saldo Selamat menikmati Kencangan Cintaku Tadinya mah hujan Coba kita cari Di Shell Shell Yang Antasari saya Yang antasari tutup Sebenarnya kemarin Kan dia itu Renovasi Itu Jangan Taruh situ Jatuh Gak ada Tidak ada Tidak ada Basnya udah kurangin Tidak ada Tidak ada Tidak ada oke jadi yang peredaman di mobil ini kita kemarin gunakan silent coat ya dua lapis fibro damping terus ada juga absorber ya jadi kita gunakan dua layer peredamannya di bagian lantai terus plafon juga ya termasuk juga di bagian-bagian pintu kita sudah instalasikan peredam sekalian juga nanti sekalian juga kemarin kita kerjakan audionya jadi penempatan perangkat audionya prosesor itu sama subwoofer ada di bawah jok kiri kanan halo Uling halo buka jendela oke menduka jendela atau gak buka halo Uling tutup jendela oke menutup jendela pengamudi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!